Halo semuanya, jumpa lagi di Noval Official Channel. Halo Besti, apa kabar? Pada kali ini, kita akan membahas tentang CO2 dari tangkapan udara langsung disimpan dalam beton. Selamat menonton, CO2 dari tangkapan udara langsung disimpan dalam beton. Untuk pertama kalinya, direct air capture, DAC, digabungkan dengan penyimpanan permanen karbon. Dioksida, CO2, dalam beton. Teknologi ini dapat menjadi sangat penting untuk mengurangi dampak. Iklim dari bahan bangunan dunia, yang dapat berlipat ganda pada tahun 2060. Tiga perusahaan, Hairlom, Carbon Cure Technologies, dan Central Concrete, telah berkolaborasi dalam sebuah sistem yang dapat mengekstraksi CO2. Dari atmosfer dan kemudian mengubahnya menjadi beton hijau untuk digunakan dalam membangun rumah, rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur lainnya. Jika ditingkatkan, proses baru ini dapat membantu menyimpan gigaton emisi karbon secara permanen di seluruh dunia. Untuk demonstrasi ini, Hairlom menangkap CO2 dari atmosfer menggunakan teknologi DAC di kantor. Pusat mereka di Brisbane, California. Perusahaan kedua, Carbon Cure, menggunakan teknologi reklamasi air untuk menyuntikkan CO2 ke dalam air limbah proses di pabrik Batch di San Jose, California. Central Concrete menggunakan air limbah yang diolah dengan CO2 untuk membuat beton segar untuk berbagai proyek di sekitar Bay Area. Hairlom menjalankan satu-satunya fasilitas DAC yang beroperasi di Amerika. Ini menggunakan kalsium hidroksida. Dihancurkan dan disebarkan kenampan yang ditumpuk secara vertikal, seperti gambar di bawah. Yang bertindak seperti spons, mengikat CO2 dari atmosfer untuk membentuk kalsium karbonat. Serbuk mineral batu kapur ini kemudian dipanaskan dalam tanur listrik bertenaga energi. Terbarukan untuk menghilangkan CO2. Seperti yang ditunjukkan pada diagram di bawah, klik untuk memperbesar. CO2 ditempatkan dalam silinder dan diangkut dengan truk ke fasilitas terdekat Carbon Cure. Silinder terhubung ke sistem air reklamasi dan tangki bubur. Air bubur disuntikkan dengan CO2 dan ditambahkan ke campuran beton baru. Karbon yang termineralisasi sekarang memungkinkan beton diproduksi dengan lebih sedikit air. Tawar, lebih sedikit semen murni, dan emisi lebih rendah. CO2 secara tahan lama diasingkan di dalam beton dalam bentuk kalsium karbonat dan tidak akan dikembalikan ke atmosfer selama ribuan tahun, bahkan jika beton tersebut dihancurkan. Ini mempertahankan kekuatan dan kualitas yang sama dengan beton tradisional. Untuk demonstrasi ini, hanya 38 kg, 84 pt, CO2 yang ditangkap masuk ke beton jadi. Singkatnya, semen bertanggung jawab atas 7 persen emisi CO2 tahunan dunia, atau 2,6 miliar ton setiap tahun. Selain itu, stok bangunan global kemungkinan akan berlipat ganda pada tahun 2060 setara. Dengan membangun kota New York lainnya setiap bulan selama 40 tahun ke depan. Jelas, prosesnya masih panjang sebelum dapat mengurangi emisi global secara signifikan. Namun belakangan ini, teknologi baru seringkali dapat berkembang dengan urutan besarnya dalam waktu yang relatif singkat, seperti yang kita lihat sekarang dengan tenaga surya, angin, evi, dan baterai. Misalnya, beton hijau akan segera bergabung dengan daftar industri yang mengganggu. Dengan potensi besar untuk ditingkatkan. Heirlom berharap batu kapur dapat menghilangkan 1 miliar ton CO2 pada tahun 2035. Ilmunya jelas, untuk mencapai tujuan iklim kita. Kita harus menghilangkan miliaran ton CO2 yang sudah dipancarkan dari atmosfer setiap tahun. Kata Sasang Samala, CEO Heirlom. Ini adalah langkah penting menuju masa depan itu dan menunjukkan janji teknologi DAC yang dikombinasikan dengan metode sekwestrasi yang cerdas dan permanen. Proyek percontohan ini merupakan tonggak sejarah global untuk teknologi penghilangan karbon. Yang menegaskan potensi besar beton sebagai solusi iklim yang dapat menyimpan karbon secara permanen di infrastruktur terpenting kita, mulai dari jalan raya dan landasan pacu hingga rumah sakit dan perumahan, kata Robert Niven, ketua dan CEO Teknologi Carbon Cure. Kami sangat senang bisa berkolaborasi dengan Heirlom dan Sentral Concrete di dunia pertama. Yang inovatif ini, sekian. Dan terima kasih banyak yang telah menonton. Sampai selesai. Salam Teknologi Jangan lupa untuk subscribe, like dan share videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share videonya.